Bala Putra Dewa, Raja Terbesar Sriwijaya, berasal dari Tanah Jawa. Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha bercorak maritim terbesar yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan ini disebut sebagai National State pertama oleh Bung Karno sebagai simbol perekat elemen bangsa. Dari sejumlah raja yang pernah memimpin, ada seorang raja yang berhasil membawa Sriwijaya mencapai masa kejayaannya, yakni Raja Bala Putra Dewa. Nama besarnya tercatat dalam sejumlah Prasasti, salah satunya tersimpan di India hingga hari ini, yakni Prasasti Nalanda. Nah, siapakah sebenarnya Bala Putra Dewa? Benarkah ia adalah keturunan Jawa? Bagaimana kemudian menjadi raja di Sriwijaya? Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Sriwijaya adalah yang berikut ini. Kerajaan bahari historis yang berasal dari Pulau Sumatera, sekitar abad ke-7 sampai dengan abad ke-11. Kerajaan ini banyak memberi warna, memberi pengaruh perkembangan sejarah peradaban di Asia Tenggara. Sriwijaya artinya bercahaya atau gemilang. Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Makna dari kerajaan ini adalah kemenangan yang gilang-gemilang. Nama ini diambil dari Prasasti Kedukan Bukit, Baid Kesepulih, yang menggambarkan perjalanan Sidayatra Dapuntahyang, yang berbunyi, Sriwijaya Jaya, Sidayatra Sempurna. Menurut Prasasti yang bertarik 605 Saka atau 685 Masehi ini, Kedatuan Sriwijaya pertama kali didirikan di sekitar Palembang di tepian Sungai Musi. Disebutkan bahwa Dapuntahyang berasal dari Minangat Tamwan. Lokasi yang tepat dari Minangat Tamwan masih diperdebatkan. Terdapat beragam teori mengenai titik lokasi Minangat Tamwan. Selain disebutkan titik kota itu adalah Palembang, teori lain menyebutkan Minangat Tamwan berada di Muara Jambi, Sungai Batanghari, Jambi, Muara Takus, dan berbagai tempat yang lainnya, yang diduga sebagai ibu kota Sriwijaya. Anda penyimak video ini mempunyai pendapat Palembang sebagai ibu kota dari Sriwijaya atau lokasi lain, silahkan tampilkan di kolom komentar. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7 seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang, Ising, yang menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 Masehi dan tinggal selama 6 bulan. Sementara prastasi yang paling tua mengenai Sriwijaya berasal dari abad ke-7, yaitu Kedukan Bukit yang sudah kita sebutkan di atas di Palembang bertarik 682 Masehi. Kunjungan Ising berarti lebih tua daripada prastasi ini dan menandakan ketika Ising mengunjungi Sriwijaya, kerajaan ini sudah firm berdiri, sudah kokoh, menjadi sebuah entitas kerajaan mempunyai kedaulatannya sendiri. Dan sesuai dengan prastasi Kedukan Bukit, raja pertama dari Sriwijaya adalah Dapuntahyang Sriwijaya Nasa. Menurut prastasi Kedukan Bukit, seorang yang bergelar Dapuntahyang melakukan sidayatra dengan naik perahu. Ia berangkat dari Minangat Tamuan membawa rombongan satu armada dengan kekuatan 20 ribu bala tentara, menuju ke Matajab dan menguasai beberapa daerah. Dapuntahyang mendirikan Vanua setelah mengalahkan musuh-musuhnya di Jambi, Palembang, Sumatera Selatan, Selatan Lampung, dan Pulau Bangka. Gelar penyebutan Dapuntahyang di dalam prastasi Kedukan Bukit identik dengan Sriwijaya Nasa Dalam prastasi Talangtuo yang berangkat tahun 666 Saka. Karena jarak tahun antara kedua prastasi ini hanya satu tahun, maka dimungkinkan Dapuntahyang di dalam prastasi Kedukan Bukit adalah orang yang sama dengan Sriwijaya Nasa dalam prastasi Talangtuo. Maka disebutkan Raja pertama Sriwijaya Dapuntahyang Sriwijaya Nasa atau Dapuntahyang Sriwijaya Naga. Berdasar informasi dari prastasi Kedukan Bukit, Dapuntahyang diperkirakan memerintah mulai dari 683 atau mungkin lebih awal dari itu. Pada tahun ini dianggap Sriwijaya eksis dan hampir dua abad kemudian, Bala Putra Dewa pada 853 Masehi mengantar Sriwijaya pada puncak kejayaannya. Sebelum kita membicarakan Bala Putra Dewa, yakni dua abad setelah Sriwijaya Nasa atau Sriwijaya Naga, sedikit kita melihat apa saja yang terjadi selama dua abad ini. Tidak banyak peninggalan yang bisa memberikan informasi yang terang pada periode ini. Yang banyak adalah tafsir sejarah dengan berbagai macam variasi. Tafsir sejarah sepanjang tidak menyimpang dari sumber primer tentu sangat membantu berangkai bangunan sejarah terkait Sriwijaya. Namun apabila sebaliknya terlepas dari sumber sejarah tentu perlu ditimbang ulang. Belum lama misalnya Mr. Gedigu mendapatkan kritik keras dari salah satu penyemang video di channel ini. Lumayan keras, yakni dituduh mengaburkan sejarah. Ini terkait dengan penguasaan Sriwijaya atas bumi Jawa, dan dari mana asal-usul dinasti Selendra. Penguasaan Sriwijaya atas Jawa, Mr. Gedigu tidak menampik hal ini. Namun begitu tentu tidak bisa dipungkiri pula, terdapat fakta-fakta yang membuat teka-teki sejarah hubungan Jawa-Sumatera ini unik. Apakah penguasaan, penaklukan, penjajahan, atau justru persahabatan? Baiklah, kita singgung sedikit penyerangan bumi Jawa berkaitan dengan ekspedisi militer Sriwijaya. Sumber berita penyerangan ini adalah prasasti kota Kapur yang berangkat tahun 686 Masehi. Ditemukan di Pulau Bangka, catat, ditemukan di Pulau Bangka, di sebelah utara Sungai Menduk. Kita bacakan baik dimaksud. Jika pada saat manapun di seluruh wilayah kerajaan ini, ada orang yang berkhianat, bersekutu dan pengkhianat, menegur pengkhianat, atau ditegur oleh pengkhianat, sepaham dengan pengkhianat, tidak mau tunduk, dan tidak mau berbakti, tidak setia kepadaku, dan kepada mereka yang kuserahi kekuasaan datu, orang yang berbuat demikian itu akan termakan sumpah. Kepada mereka akan segera dikirim tentara atas perintah Sriwijaya, mereka sesanak keluarganya akan ditumpas. Dengan keberhasilan, kesentosaan, kesehatan, kebebasan dan bencana, kelimpahan segalanya untuk semua negeri mereka, tahun Saka 608, hari pertama paruh terang bulan Waisaka. Pada saat itulah, kutukan ini diucapkan, pemahatannya berlangsung ketika bahwa tentara Sriwijaya baru berangkat untuk menyerang bumi Jawa yang tidak takluk kepada Sriwijaya. Prastasti ini dibahatkan pada sebuah batu yang berbentuk tugu bersegi-segi dengan ukuran 177 cm, lebar 32 cm pada bagian dasar, dan 19 cm pada bagian puncak. Nah, pada baik terakhir inilah yang menjadi pembicaraan, sekaligus kontroversi, dan perbincangan terus menerus dari para sejarawan. Pada baik terakhir, yang memberi informasi bahwa pemahatannya berlangsung ketika bahwa tentara Sriwijaya baru berangkat untuk menyerang bumi Jawa. Pertama, pendapat Profesor Selamat Mulyana bahwa Prastasti Kota Kapur menunjukkan hubungan antara Sriwijaya dan Pulau Jawa. Sriwijaya berusaha menundukkan Pulau Jawa. Sayangnya, kerajaan mana yang akan ditundukkan tidak diketahui pasti nama kerajaan dimaksud. Yang dinyatakan pada Prastasti ini hanyalah Bumi Jawa. Kedua, dari NG Krom. Prastasti ini merupakan pernyataan pemilikan atas wilayah baru. Karena Prastasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka, di sebelah utara Sungai Menduk, menunjukkan pada tahun 686 Masih, Pulau Bangka sudah ditundukkan. Bagaimana hasil dari ekspedisi militer Sriwijaya di Bumi Jawa tidak ada keterangan lebih lanjut. Penyebutan Bumi Jawa dalam Prastasti menimbulkan berbagai tafsiran. Dua sejarawan, Cairn dan Blackden, mengartikan Bumi Jawa sebagai Jawa atau Sumatra. Sementara rover memilih Jawa dan Krom berpendapat bahwa Bumi Jawa adalah Pulau Bangka, yakni lokasi tempat ditemukannya Prastasti Kota Kapur ini, di mana pulau inilah yang telah kemudian nanti bangsa Arab memberi nama dengan istilah Zabaj. Masih menurut Krom, tidak masuk akal mengapa ekspedisi dilancarkan menyerbu Bumi Jawa sementara Prastasti ditemukan di Pulau Bangka. Namun ada pula pendapat yang mengatakan peristiwa penyerangan ke Bumi Jawa yang dimaksud adalah penyerangan kepada Taruman Negara. Peristiwa ini bersamaan waktunya dengan perkiraan tentunya Taruman Negara di Jawa bagian barat. Namun uniknya, menurut sumber sejarah Sunda, Dabuntahyang Sri Jaya Nasa adalah menantu dari Lingga Warman. Sedangkan jatuhnya Taruman Negara akibat Tarus Bawa penerus dari Lingga Warman memindahkan pusat kota ke Sundapura. Ini yang telah kemudian melahirkan kerajaan Sunda dan Galuh. Pada 670 Masehi, Tarus Bawa mengganti Taruman Negara menjadi kerajaan Sunda. Pemindahan kota ini kemudian memicu retikan Dayun untuk memisahkan diri dari kerajaan Sunda kemudian mendirikan kerajaan Galuh. Isu berikutnya adalah Wangsa Selendra dari mana ini berasal. Wangsa Selendra berulang kali disampaikan dalam channel ini. Itu tidak lain merujuk pada prasasti Sojomerto, Dabuntah Selendra. Gelar Dabuntah sama dengan gelar yang disematkan kepada Dabuntah Hyang, Sri Jayanasa. Maka kemudian muncul berbagai macam pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Dabuntah Selendra adalah pribadi yang sama dengan Dabuntah Hyang, Sri Jayanasa. Namun ini sulit untuk mencari validasi kebenarannya. Ada pula yang menganggap bahwasannya Dabuntah Selendra adalah adik daripada Dabuntah Hyang, yang dipercaya memimpin balap pasukan penyerangan ke bumi Jawa, kemudian mendirikan Kerajaan Kalinga di Jawa. Sejauh ini, ini yang paling jauh, karena sumber rujukan sejarahnya sama sekali tidak ditemukan. Sailendra, Saila, dan Indra yang identik dengan Raja Gunung, identik dengan Dewa Siwa, nama ini pun sejalan dengan isi prasasti Sojomerto yang bercorak keagaman Siwais, Hinduisme. Dalam pembukaan prasasti ini menyatakan sembah kepada Siwa Batara Parameswara dan semua Dewa-Dewa dari yang mulia Dabuntah Sailendra, sementara Sriwijaya identik dengan Buddha. Namun, kenapa Dabuntah Sailendra, penganut Siwa, meninggalkan jejak peredapan Borobudur yang bercorak Buddha? Bukankah Borobudur peninggalan Sriwijaya? Yang perlu digaresbawahi adalah Borobudur peninggalan wangsa Sailendra. Identifikasi Sailendra sebagai keluarga yang berkuasa di Tanah Jawa dimulai dari Rakaipanangkaran. Nama ini termuat dalam struktur Raja-Raja yang ditulis dalam Prasasti Maniasi dan Prasasti Wanua Tengah III. Rakaipanangkaran inilah rasanya yang disinggung dalam Prasasti Raja Sangkara. Berpindah keyakinan dari pengikut Siwa menjadi pengikut Buddha. Penyematan nama keluarga wangsa Sailendra bagi Raja-Raja pengikut Buddha diperlukan sebagai legitimasi penguasa bahwa ia masih bagian dari keluarga Sailendra. Maka tidak ditemukan catatan Raja-Raja pengikut Siwa. Misalnya Raja Sanjaya mengaku sebagai keluarga Sailendra karena secara keagamaan ia adalah pengikut Siwa sejalan dengan Dapunta Sailendra. Oke, kita kembali pada alur utama tema kita. Selama hampir dua abad sebelum Bala Putra Dewa. Dari berbagai sumber berikut ini Raja-Raja setelah Dapunta Hyang pada tahun 702 diperkirakan pengganti dari Dapunta Hyang Sri Jaya Nasa adalah Sri Indra Warman. Namanya tercatat dalam Kronik Tiongkok. termuat pula dalam catatan kedutaan kekhalifahan Umayyah dan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mungkin suatu saat nanti kita akan membahas secara khusus tentang korespondensi Raja Sriwijaya Sri Indra Warman ini karena dalam pembukaan kopsuratnya ia mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yakni dimungkinkan apakah Sri Indra Warman sudah tersentuh atau mengenal agama Islam. Berikutnya adalah Rudrawikrama pada tahun 728 namanya termuat dalam Kronik Tiongkok. Kemudian Dharma Setu diperkirakan pada tahun 775 Masehi digantikan oleh Dara Nindra Samaragrawira kemudian Samaratungga pada tahun 792 Samaragrawira termuat dalam Prasasti Ligor kemudian Samaratungga namanya termuat dalam Prasasti Kayu Muungan dan sampailah pada tahun 835 Balaputra Dewa yang pindah dari Pulau Jawa ke Sumatera namanya termuat dalam Prasasti Nalanda 860 Masehi Sri Maharaja Balaputra Dewa dibawah ke pemimpinannya kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha Balaputra Dewa berhasil membawa kerajaan Sriwijaya mencapai era keemasannya salah satu capaiannya adalah ia berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara mulai Selat Sunda Selat Malaka Selat Karimata hingga Tanah Genting dengan begitu setiap pelayaran dari Asia Barat menuju Asia Timur harus melalui wilayah kekuasaan Sriwijaya pada masanya ekonomi tumbuh besar Sriwijaya dikenal dengan ragam produksi mulai dari gading gajah emas perak damar kapur baharus lada dan rempah-rempah nama besar Balaputra Dewa dikenal jauh sampai ke negeri India Raja Dewa Baladewa dari kerajaan Bala di India mengabulkan permintaan Sri Maharaja dari Suwarnadwipa atau Sriwijaya untuk membangun sebuah vihara Buddha di Nalanda atas bantuan Raja Dewa Baladewa untuk mendirikan vihara di Nalanda membantu masyarakat Nusantara mempelajari agama Buddha secara langsung di India Bagaimana Sri Maharaja Balaputra Dewa yang berdarah Jawa bisa berkuasa di Sriwijaya Balaputra Dewa adalah cucu seorang Raja Jawa yang dijuluki Wirawairimadana yang berarti penumpas musuh perwira julukan julukan kakeknya ini mirip dengan Wairiwara Wirmadana alias Daranindra dalam prasasti kelurak dengan kata lain Balaputra Dewa merupakan cucu Daranindra Dharma Setu terdapat dalam prasasti kelurak sebagai bawahan Daranindra yang ditugasi menjadi bangunan jadi kelurak dari sini dapat diperkirakan Daranindra berbezaan dengan pegawai bawahannya yang bernama Sri Dharma Setu melalui perkawinan antara Samaragrawira dengan Dewi Tara Dharma Setu menurut prasasti kelurak adalah orang Jawa Balaputra Dewa menjadi Raja Sriwijaya mewarisi tahta dari ibunya yang bernama Tara sekaligus sebagai penerus wangsa selendra dari ayahnya yang bernama Samaragrawira kira-kira begitu ayah Balaputra Dewa bernama Samaragrawira ibunya bernama Tara ia sendiri merupakan adik ipar dari Raja Medang yakni Rakaibikatan yang menikah dengan kakak Balaputra Dewa yaitu Pramudawardhani ini adalah teori lama yang diungkap oleh dekasparis sangat populer menyebutkan bahwa Samaragrawira identik dengan Samaratungga Raja Jawa sepeninggal Samaratungga terjadi perebutan tahta di antara kedua puteranya yaitu Balaputra Dewa melawan Pramudawardhani pada 856 Balaputra Dewa berhasil dikalahkan oleh Rajaibikatan suami Pramudawardhani sehingga menyingkir ke Pulau Sumatera teori teori ini kemudian dibantah oleh Selamat Mulyana menurutnya Samaratungga hanya memiliki seorang anak perempuan yang bernama Pramudawardhani Balaputra Dewa lebih tepat disebut sebagai adik Samaratungga Samaratungga adalah putra surung Samaragrawira sedangkan Balaputra Dewa adalah putra bungsunya dasar teori dari dekasparis adalah prasasti wantil bahwa telah terjadi perang antara Rakei Mamrati Sang Jati Ningrat alias Rakei Pikatan melawan seorang musuh yang membangun benteng pertahanan berupa timbunan batu dalam prasasti ini ditemukan istilah Walaputra yang dianggap identik dengan Balaputra Dewa namun apabila dilihat dari isi prasasti wukiran perang yang disebut dalam prasasti wantil lebih sesuai apabila yang memberontak pada Sang Jati Ningrat adalah Rakei Walain Pukumbayoni sosok yang juga memiliki darah keturunan dari pendiri kerajaan medang yaitu Sanjaya menurut sejarawan Bukhari istilah Walaputra dalam prasasti wantil bukan bermakna balaputra Dewa melainkan bermakna anak bungsu yaitu julukan untuk Rakei Kayu Wangi selaku pahlawan penumpas Rakei Walain Pukumbayoni dengan demikian teori yang menyatakan terjadi perang saudara antara Rakei Pikatan melawan iparnya yaitu Balaputra Dewa terkoreksi dengan sendirinya karena Balaputra Dewa mewarisi tahta Sriwijaya dari ibunya sedangkan alasan ia pindah ke Sumatera tidak diketahui pasti namun kemungkinan besar dalam rangka menjaga stabilitas politik agar stabilitas politik sewarna deripa tetap kondusif Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan terhadap hal itu admin terbuka pada setiap masukan admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal admin menerima setiap kemungkinan dan masukan terhadap figur dan tokoh yang diceritakan admin berlepas pandang dalam menilai menghakimi maupun menghukumi kami memegang kaedah seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum kami diam tidak ikut campur tidak membahas di mata admin masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah terima kasih salam hangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati